hai oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor salam dari mbulak lor agar kita disini ada ada di desa mbulak nih lor desa mbulak Kecamatan Bendok Kabupaten Magetan ini sana medjitnya mbulak untuk temen-temen yang asli mbulak pasti tidak asing Oke lor kita mau leskulur ini dari mbulak kita mau ke mana nih Yes kita lihat aja perjalanan berikutnya jangan lupa yang belum like-like yang belum komen-komen yang belum subscribe-subscribe terutama yang subscribe ya Hai bisa langsung subscribe ketik tanda subscribe di bawah terus di tanda loncengnya dipencet ya tanda loncengnya dipencet semuanya gitu lor Nah kalau nggak semuanya nanti kamu nggak akan ada notifikasi semuanya juga Oke lor kita lesgo Bismillahirrahmanirrahim lor Bismillah Oke lor semua sudah ready nah ini pakai eksternal mic lor pakai eksternal mic mudah-mudahan suaranya audionya lebih keren lebih lebih jelas lagi ya dibanding yang kemarin kemarin kita nggak pakai eksternal mic lor tapi ini masih kita setting-setting dulu biar lebih ya lahut pakai masker dulu tetap rokes lor tetap rokes kemudian nah ini lebih jelas kayaknya ini Oke lor Bismillahirrahmanirrahim dari mbulak lor let's go bulak ini adalah desa yang di Magetan kecamatan Bendoh yang letaknya lu di ujung timur ya di ujung timur nah dekat ini perbatasan juga dengan Madiun lor sebelahnya juga perbatasan dengan Madiun nah ini jalan akses utama desa mbulak nih di pinggir kanal nih kalau ke Bedoh seperti itu Hai dan sebagian besar sini mata pencariannya petani ada juga yang pengrajin bata ya kalau musim kemarau ini berhubungi sekarang musim hujan nih Hai nah ini sebelah sini kanal nih sebelah kiri jalan nih Hai kanal yang bendungan apa itu ya saya ujung kalau kita terus ke ujung ini langsung ke Bendungan oke lor tapi nanti kita tidak ke Bendungan kita mau ke Soco ya melihat monumen Soco ya di sini ada ayam panggang bau hajah dharti ini musim hujan lor jadi semuanya tampak iju termasuk rumput-rumputnya nah ini airnya itu enggak pernah kering ya air selokan yang sebelah ini ini kebanyakan nih sudah karena ini sudah siang kebanyakan warga sudah mau pulang ke rumah masing-masing habis dari sawah lor ini bentar lagi kita nyampe Tanjung ini sudah Tanjung in desa Tanjung kecamatan Bendoh jadi itu untuk dulur-dulur yang asli sini yang belum bisa pulang kampung bisa jadi Oh tombo kangen itu obat rindunya lor nahi Tanjung ini jalan desanya lowebar sekali nih SNI ya seperti jalan ke Kabupaten sisi lor itu ya waver nih nah sebelah kanan ini ada MTSN 9 magetan MTS 9 magetan Hai Oke lor yang belum subscribe tetap subscribe di komen-komen Monggo Hai mudah-mudahan gambarnya ini lebih bagus daripada yang kemarin ya disini ada musola nur jana oh berarti musolanya lor ada tepo tahu telur tepo tahu lor deh di tanjung ini desa tanjung ada servis disitu ada servis kipas angin oh geria kitan ini yang mau sunat-sunat disini oke lor kita langsung menuju ke arah desa Soco nih desa Soco kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dan tadi dari start dari Mbulak ya dari Mbulak tanjung kemudian Bendo oke lor cuma kita yang tidak jalan aslinya kita jalan alternatif nih kita jalan alternatif alternatif ini kecarian kecarian jadi planning berubah ya tadi rencananya mau ke langsung ke Monumen Soco tapi kayaknya ini berubah kita nah ini ada pasar nih pasar desa disini sekarang cuma tutup sudah tutupnya ini pasar desa tanjung sebelah sini ada blok-bloknya lumayan besar nih sebelahnya lumayan besar dan lumayan lebar oke kita nyamai Mbun Solabaitu Salam oke lor kita explore hari ini di daerah kecamatan Bendo sate gole bumi oh disini ada sate gole lor oh ya 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 dalam anyar sing tak tunggu sore gowi yang tak wajah gang serong wadah gang serong nangis batinku gerantas wadah ini kemana nih beles kebes nepes delur sindol dawat kayak yang salah lor kita lor kita ini salah lor harus putar balik lor oh ya disini banyak pengrajin itu batu bata ya nah ini sebelah ini batu bata lor harusnya disini jalan masjid nah ini batu bata ini mayoritas ini selain petani di rumah mereka pengeracin batu bata oke lor ini tak ajak kamu jalan-jalan jalan muter-muter ini batu letek udah habis jam segini oh iya oh iya oh iya oh iya ini lor nah tembus ini kita tembus ke arah monumen Soco jalan jalan monumen nah nah ini pengrajin batu bata tutup kelambian nyarsing bok pamer keneng aku wah ini pinggir-pinggir ini ketepeng kencana oke lor kita nyampe nih lor monumen Soco lor nah disini monumen Soco kita masuk lor nah kondisinya seperti ini disitu ada nih pendopo apa namanya ini lupa aku depan sini ada pendopo loko lokapitra dharma ya Soco ini diri resmikan oleh bapak bupati sudar mono bupati magetan ya kemudian kita lanjut lagi ini lapangannya biasanya kalau tangga hari kesaklian Pantasila dijadikan satu titik sentral peringatan hari kesaklian Pantasila di magetan depan ini lor nah ini adalah gerbong kertapati gerbong kertapati gerbong untuk mengangkut korban kegenasan PKI tahun 48 nah seperti itu lor kondisinya nah ini gerbong kertapati ini untuk mengangkut korban mati saat kegenasan PKI tahun 48 kemudian di sebelahnya ini berdiri dengan kokoh Tugu Garuda Pantasila nah ini konon di bawahnya ini ada sumurnya tempat membuang jasad para palawan ya pendahulu kita nah ini ada Tautengar nih Tautengar mati sahit para korban kegenasan PKI tahun 48 oleh Bapak Ketua DPR RI M.K.R. Suhud nah ini ini para suhada yang harus meninggal harus gugur di sini yaitu ini salah satunya adalah Pak Suhud ya Suhud itu adalah ayahnya dari M.K.R. Suhud tadi diresmikan tahun 89 ini monumennya ini ini ada sekitar 60 ada 108 ya 108 jasad di sini oke lor ini sepertinya sudah azan di sebelah ada masjid oke lor itu tadi habis dari monumen Socol oke kita lanjut lagi perjalanan berikutnya menuju di carian nah ini adalah peninggalan Belanda kita mau lewat lewat jembatan yang kalau orang belum terbiasa daerah sini mungkin ekstrim ya karena terbuat dari besi suaranya oke nah di depan kita ini ada Bumdes Soco yang jualan rawon jualan macam-macam menu makanan disitu nah rawonnya ada gak ya kalau ada kita mampir rawonnya ada gak ada rawonnya wah ada lor rawonnya ada lor mampir dulu lor aduh rawonnya kan dulu sakulnya habis waduh oke gak jadi lor gak jadi masih habis tadi gak jadi jajan lor kita geser lagi kita malam